Nah oke teman-teman jadi disini saya sudah membuka salah satu video saya ya Ini tujuannya biar kita bisa langsung praktek dan teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami Apa saja istilah di Youtube ini yang harus teman-teman pahami ya Yang pertama itu ada yang namanya waktu tonton Jadi waktu tonton ini ataupun jam tayang itu biasanya dihitung di Youtube itu dalam bentuk jam Jadi kalau dapat 60 menit berarti baru 1 jam tayang Nah kalau menurut Youtube waktu tonton itu adalah lamanya waktu yang dihabiskan penonton untuk melihat video Anda Jadi total waktu yang dihabiskan penonton itu disebut waktu tonton ya ataupun jam tayang Jadi kalau teman-teman punya 100 kali ditonton nih videonya ya Satu video itu misalkan 100 kali ditonton Nah jadi dari 100 orang yang sudah menonton video kita itu dijumlahkan Ya seluruhnya dijumlahkan setiap orang itu kan ada yang nonton sampai habis Ada yang nonton 1 menit ada yang nonton 2 menit Nah itu dijumlahkan semua dari 100 orang tadi Nah itulah hasilnya itu itulah yang disebut dengan waktu tonton ataupun jam tayang Nah kalau teman-teman membuka analitik video teman-teman itu juga ada disini Ya teman-teman buka aja Youtube Studio Kemudian pilih salah satu videonya Nanti kalau teman-teman sudah masuk di bagian analisis video tampilannya seperti ini Teman-teman bisa lihat disini Satu video saya ini durasinya cuma 7 menit 29 detik Itu kalau ditotalkan penontonnya menonton video ini Itu saya mendapatkan yang namanya 4.000 jam tayang Ya satu video ini menghasilkan sekitar 4.000 jam tayang Dan video ini total ditonton itu sudah sekitar 71.000 Jadi dari 71.000 orang ini yang sudah menonton saya Ya nonton video saya ini Itu kalau ditotalkan waktu tontonnya itu mendapatkan 4.000 jam tayang Ya itulah yang disebut dengan waktu tonton Ini dihitung dalam bentuk jam Ya jadi kalau dapatnya disini 2 berarti ya 2 jam Ini dapatnya 4.000 jam tayang Jadi satu video itu juga bisa menghasilkan 4.000 jam tayang Kalau memang video kita itu memang benar-benar disimak sama penonton Kemudian ada istilah yang kedua Itu namanya persentase penayangan rata-rata Jadi yang dimaksud dengan persentase penayangan rata-rata Itu adalah persentase rata-rata video yang ditonton penonton anda per penayangan Disini ada kata-kata per penayangan Itu artinya per orang ya Artinya 1 kali orang itu berapa sih persentase kalau dirata-ratakan menonton video kita gitu ya Itu maksud dari persentase penayangan rata-rata Jadi kalau kita buka data analitik video kita Itu juga ada Teman-teman masuk aja ke bagian sama ya seperti tadi Masih di analisis video Teman-teman masuk di bagian menu interaksi Di bagian interaksi ini teman-teman bakal menemukan yang namanya retensi penonton Dan disini ada 2 Ya durasi tonton rata-rata dan juga persentase penayangan rata-rata Jadi kalau dirata-ratakan ya Per penayangan per orang menonton video kita Itu kalau dirata-ratakan sekitar 44% Ya jadi dari sekian banyaknya orang menonton video saya yang ini Itu kalau dipersentasikan ya Kalau dihitung dalam persentase Per orangnya itu per penayangan itu 44% Ya lumayan lah sudah 44% gitu ya Apalagi kalau video teman-teman bisa sampai 50% atau 60% Berarti itu lebih baik lagi gitu ya Nah itu yang namanya persentase penayangan rata-rata Jadi angkanya itu dihitung dalam persentase Ya per penayangan Per orang menonton video kita Ya kemudian Istilah yang berikutnya yang harus teman-teman ketahui adalah Rata-rata durasi tonton Ini maksudnya adalah estimasi rata-rata menit ya Ditonton per penayangan Untuk video dan rentang waktu yang dipilih Nah kalau yang rata-rata durasi tonton Ini artinya Berapa sih rata-rata penonton itu menghabiskan waktu Menonton video kita Per penayangan Jadi per orang Jadi misalkan Ada 10 penayangan nih Ada 10 views gitu ya Nah dari 10 orang itu Kalau dirata-ratakan berapa sih Per orangnya gitu Nah itu maksud dari Rata-rata durasi tonton Itu juga ada datanya di analitik tadi Ya di bagian sama Masih di bagian interaksi Di bagian atas ini tadi ada durasi tonton rata-rata Ya artinya rata-rata berapa orang menonton video kita Ya per orang itu berapa sih nonton video kita Ini sudah ketahuan di bagian ini Durasi tonton rata-rata Jadi disini video saya itu kan Sekitar 7 menitan ya 7 menit 29 detik Jadi video saya yang 7 menitan ini Kalau ditampilkan datanya Per orang itu kira-kira menghabiskan waktu Sekitar 3 menit 20 detik Artinya konten saya ini rata-rata Disimak sama penonton itu 3 menitan Ya lumayan lah kan Dari 7 menit bisa disimak Sampai 3 menit gitu Nah itulah yang disebut dengan Durasi tonton rata-rata Jadi kalau durasi tonton rata-rata Itu ditampilkan dalam bentuk Angka menit ya 3 menitan atau 4 menitan gitu ya Kalau persentase penayangan rata-rata Ini ditampilkan dalam bentuk persentase Ya itu perbedaan antara Durasi tonton rata-rata Dan persentase penayangan rata-rata Tapi kalau video teman-teman itu 10 menit Tapi durasi tonton rata-rata cuma 1 menit Atau bahkan nggak sampai 1 menit Udah jelas Berarti video teman-teman Tidak disimak sama penonton Karena dari sini saja Itu sudah ketahuan Apakah konten kita itu disimak Atau tidak Sama penonton Dari durasi tonton rata-rata Oke Dan yang selanjutnya Istilah yang harus teman-teman ketahui Ini adalah penonton unik Apa sih penonton unik ini Ya Jadi penonton unik Itu menurut Youtube adalah Estimasi jumlah penonton Yang menonton konten Anda Dalam rentang waktu yang dipilih Jadi Biar lebih teman-teman lebih mudah Untuk memahami Penonton unik itu adalah Penonton yang menonton video kita itu Berulang-ulang Lebih dari 1 kali Terkadang kan teman-teman itu Menonton video saya itu Sampai 3 kali Bahkan sampai 5 kali Nah sebenarnya teman-teman itu Sudah masuk dalam kategori Penonton unik Apakah itu berbahaya? Tidak Itu tidak berbahaya Itu hanya data Mengetahui Berapa orang sih Orang yang menonton konten kita Secara Berulang-ulang gitu ya Nah disini juga dijelaskan Sama Youtube Tentang Memahami data penonton unik Disini sudah dijelaskan Jika seseorang Menonton di komputer Atau Perangkat seluler Atau HP ya Atau menonton Lebih dari sekali Teman-teman bisa baca disini Menonton lebih dari sekali Maka Orang tersebut Akan dianggap sebagai Satu penonton unik Jadi itu yang dimaksud Dengan penonton unik Adalah orang yang menonton Konten kita itu Berulang-ulang Itu yang disebut Sama penonton unik Oke Dan penonton unik Juga bisa kita temukan Di bagian Menu penonton Di bagian menu penonton Itu bakal kelihatan Berapa penonton unik Yang kita dapatkan Nah kemudian kita lanjut Yang berikutnya Istilah Youtube yang harus Teman-teman ketahui Adalah Penayangan Jadi Jadi penayangan ini adalah Jumlah penayangan yang sah Untuk channel Ataupun video Anda Jadi Youtube itu hanya menghitung Jumlah penayangan yang sah Yang tidak sah Gak bakal dihitung sama Youtube Makanya kalau kita Berusaha Bermain curang Di Youtube ini Misalkan Menonton video sendiri Atau dengan cara-cara curang Yang lainnya Itu bakal terdeteksi Sama Youtube Youtube akan menampilkan Penayangan yang sah Yang sah menurut Youtube Dan disini juga kita bisa lihat Di menu ringkasan Masih di halaman tadi Tapi di menu ringkasan Disini itu ada penayangan Jadi Inilah penayangan sah Yang saya dapatkan Ada sekitar 71 ribu kali Orang menonton video ini Ya Durasinya Sekitar 7 menitan Ya Jadi itu yang dimaksud dengan Penayangan yang sah Ataupun penayangan ya Nah kemudian kita lanjut Ke istilah yang berikutnya Itu ada yang namanya Rasio klik tayang Dari tayangan Apalagi nih Rasio klik tayang Nah disini Youtube menjelaskan Seberapa sering penonton Menonton video Setelah melihat thumbnail Ya Jadi maksudnya disini Adalah Seberapa sering sih Orang itu menekan thumbnail Ataupun judul kita Sehingga Penonton itu melihat video kita Ya wajar dong Namanya udah di Diklik Ataupun ditekan thumbnail Dan judul kita Pasti akan menghasilkan penayangan Pasti video kita bakal ditonton Itu yang namanya Rasio klik tayang Ya seberapa sering Penonton melihat video Setelah melihat thumbnail Dan data rasio klik tayang Itu juga ada di analisis tadi Ya Di bagian menu jangkawan Teman-teman buka di bagian menu jangkawan Disini ada yang namanya Rasio klik tayang Dari tayangan Ya Jadi disini saya dapat 4,5% Jadi Dari total Dari total Tuna saya ini Dilihat sama penonton Ada sekitar 4,5% penonton Yang tertarik Menonton video saya Makanya mereka mengklik Nah saat Video kita itu Diklik atau ditekan Itulah yang disebut dengan Rasio klik tayang Dari tayangan Ada sekitar 4,5% Ya Kalau menurut saya pribadi Ya Menurut pengalaman saya Kalau rasio klik tayang kita itu Sudah di atas 4% Itu artinya Sudah cukup bagus Artinya Topik video kita juga diminati Thumbnail kita juga sudah menarik Dan judul kita juga sudah menarik Di mata penonton Sehingga Penonton itu mau menekan video kita Ataupun menekan thumbnail dan judul kita Itu ya Yang disebut dengan Rasio klik tayang dari tayangan Kemudian kita lanjut Selanjutnya itu ada yang namanya Tayangan Ya Ini ada tayangan Tayangan itu maksudnya Jumlah thumbnail Anda Yang ditampilkan kepada penonton di Youtube Melalui tayangan terdaftar Ya Jadi Ini adalah Sama ya Lebih kurang sama dengan rasio klik tayang Tetapi perbedaannya Kalau tayangan Ini adalah Jumlah thumbnail kita yang ditampilkan sama penonton Tapi belum di klik Ya Berarti kalau belum di klik Itu berarti belum menghasilkan penayangan Belum menghasilkan views Hanya sekedar dilihat Ya Jadi Sedangkan Rasio klik tayang adalah Jumlah thumbnail kita yang dilihat penonton Tetapi sudah di klik Sampai disini sudah jelas ya Perbedaan antara tayangan dan rasio klik tayang Ya Untuk mengetahuinya Teman-teman buka lagi analisis tadi Disini ada namanya tayangan Ya Jadi Dari video saya ini Itu tayangannya sekitar 1 jutaan Tayangannya 1 juta Berarti ada sekitar 1 juta kali ini Dilihat sama penonton yang ada di dunia ini Yang ada di aplikasi Youtube Tetapi dari 1 juta kali ini Ditampilkan sama penonton Ada sekitar 4,5% aja penonton yang mengklik thumbnail saya Makanya Disini disebut rasio klik tayang dari tayangan Biasanya ini ditampilkan Dalam bentuk presentasi Ya Jadi awalnya thumbnail kita itu Ditampilkan sama penonton Tapi belum di klik Tayangannya berapa Kemudian di klik sama penonton Dapat presentasi berapa Ya otomatis kalau sudah di klik sama penonton Berapapun presentasinya Dia akan menghasilkan yang namanya Penayangan atau confused Jadi seperti itu cara membacanya Jadi kalau teman-teman baru selesai upload video Pasti teman-teman nanti bakal langsung mendapatkan namanya tayangan Artinya thumbnail dan judul teman-teman itu Benar-benar disebar sama Youtube di mana-mana Ya di rekomendasi, fitur jelajah, di penelusuran Tetapi dari sekian banyak disebar Yang tayangan ini tadi Sekian banyak disebar Ya hanya beberapa orang yang tertarik dengan thumbnail dan judul kita Itulah yang disebut dengan rasio klik tayang Ya disini menurut saya di atas 4,4%an Itu sudah cukup bagus Nah jadi itu ada beberapa metrik ataupun istilah yang perlu teman-teman ketahui Biar nanti teman-teman lebih mudah untuk memahami data analitik Ataupun mencari konten-konten tutorial di Youtube Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul Untuk mendapatkan ilmu lainnya Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya